Hadapi orang-orang tentunya kita senyata harus bersabar Dari macam karakter Nah dari sisi sebagai seorang pengusaha Pernah gak sih mengalami hal-hal yang harus menguji kesabaran seorang Pak Haji Taufik? Kalau itu sehari-hari memang sering kita jumpai ya Pertama kan memang ngadepin dari banyak orang yang Saya bilang tadi berbeda karakter ya Itu sangat susah sekali Jadi kita butuh kesabaran, butuh kita pendekatan sama masing-masing Jadi memang saya itu di kantor beda dengan yang lain Saya selalu bergaul sama rekan-rekan di bawah terus di depan Sehingga waktu itu sampai ada tamu pun gak tahu mau ketemu saya gak tahu Padahal yang ditanyain saya gitu Biasanya atas-atanya cuma di ruang aja di atas gitu Biasanya di atas, di lantai dua kan Saya biasa di bawah, kadang ngawas juga gitu kan Jadi itu satu cara saya bisa mengenali mereka sebenarnya Jadi akhirnya setelah mereka suka sering komplain ini, komplain itu Sehingga kadang kita mau jawab pun pusing gitu Mana yang ini Karena mereka kan membela kebenaran masing-masing kan Akhirnya ya dengan itu kita tampung, kita kumpulin Baru kita cariin solusi yang terbaiknya begini Akhirnya memang kita harus memberikan keputusan Keputusan kalau bisa tidak memberatkan yang satunya, tidak memberatkan yang lain Tapi memang ya itu, pusing juga makanya sering saya sakit kepala Mungkin itu, ini juga ya Apa, kaitannya ya Pak Ustadz kalau tentang kesabaran memang ada kaitannya dengan kita bisa sering pusing kepala Karena kita tidak sabaran gitu Kalau beliau tadi, Pak Jirani cerita Kalau sering sakit kepala itu persoalannya bukan tidak sabar Persoalannya kayaknya beliau itu bingung mau mutusin Jadi kan berpikir itu kan susah sebenarnya Yang mengelola beberapa orang itu kemudian Maunya egonya masing-masing itu kan susah Nah susahnya itu menyatukan dan mengambil keputusan itu kan Butuh berpikir yang bijak Yang tahu mana yang manfaat, yang enggak Itu kan jadiin satu ceritanya Maunya sih beliau cari yang tepat keputusannya gimana Tapi kalau memang beliau ada sakit kepala Berarti ada beberapa keputusannya yang beberapa Bukan semuanya atau tidak sama sekali Beberapa yang kurang tepat biasanya Nah jadi pusing itu diawali Karena ada sesuatu yang tidak pas Di cara berpikir kita hanya gitu aja Jadi bukan karena kurang sabar, bukan kayaknya Kayaknya beliau jarang emosi Iya, kelihatan gitu ya Insya Allah kelihatan Gak usah diceritain, tahu Pak Haji, kalau Pak Haji sendiri tadi kan saya menanyakan Tentang dunia usahanya Kalau untuk kehidupan pribadinya Karena gak sih mengalami tantangan terbesar Yang sehingga bisa menguji kesabarannya Pak Haji Itu pasti ya, udah pasti Satu, saya ini tentang pribadi saya Saya itu ketemu keluarga sama anak-anak itu 20 hari Dalam sebulan itu cuma 8 hari saya ketemu Ketemu istri sama anak Butuh, butuh-butuh kesabaran banget disini Jadi ujiannya banyak banget Sehingga kenapa? Saya sampai dari kerja Saya nyoba bikin ini lagi ke musisi gitu Saya bikin-bikin lagu religi Saya sampai nyanyi religi Itu salah satu Apa ya? Ungkapan sebenarnya Ungkapan hati saya Rasa dosa saya kadang begitu kan Terus Ungkapan banyak disitu Dan juga ngisi waktu Ketika saya belum waktunya ngantuk gitu Disitu saya manfaatin buat bikin-bikin itu Jadi sehingga pikiran-pikiran yang gak bener itu Bisa teratasi dengan itu Itu kan butuh kesabaran juga Jadi dari buah sabar itu terinspirasi untuk menulis lagu ya? Bagi manfaat gitu ya Pak Ajai Pak Ustadz, kalau kita sambungkan ya Kita korelasikan sabar dengan kesehatan Faedahnya apa sih Pak Ustadz? Sebenarnya kalau banyak cerita dari orang pinter nih Orang pinter ini beliau yang peneliti ilmu tubuh Atau para dokter atau peneliti lah ya Itu sebenarnya kalau boleh saya ceritakan Kita matching kan dengan firman Allah itu Hampir semua firman Allah itu tidak mendukung tentang amarah Tidak mendukung Kalaupun kita disakuti boleh membalas pun harus sewajarnya Sewajarnya masih boleh ya Nah sebenarnya dari penelitian itu Kalau namanya orang itu stress dalam arti Emosinya yang selalu tinggi Jujur aja menurut beliau Itu hormon di tubuh itu Kalau orang jahat bilang murat marit Istilahnya kacau Jadi listrik itu kacau semua Dan itu kalau dilakukan terus menerus Menurut beliau Ini masih menurut beliau loh ya Itu akan menjadi kerusakan pada struktur tubuh Jadi intinya adalah Sebenarnya penelitian orang-orang pinter itu Sebenarnya bisa aja masuk akal Tapi kalau saya Saya meneliti dari sisi akhlak Jadi kalau dari sisi akhlak itu ya memang Marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala Rasul melarang kita marah Tetapi memang tidak dijabarkan secara langsung Marah itu begini enggak Kalau saya lebih gampang aja Marah itu kan Sifatnya setan kenapa harus kita pakai Kan gitu Jadi Kalau momenya Orang itu marah terus Marah ini babnya di mana Babnya di pekerjaan sehari-hari dan sebagainya Ini bisa aja nanti Allah menurunkan sesuatu ilmu Yang nanti urusannya dengan kemarahan Itu biasanya nanti di daerah jantung Itu marahnya keluar Maupun marahnya disimpan Itu ada Bisa aja dikatakan momennya disitu koroner Nah koroner ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala Untuk mengenali Kalau memang hobinya marah Dengan ini dan ini Dan kurang pemaaf Kurang ikhlas Kurang memahami Ini bermasalah di tubuh Nah jadi Sebenarnya kalau boleh kita ceritakan Nanti hampir semua orang yang wataknya mirip Itu penyakitnya insya Allah mirip Insya Allah mirip kalau saya Yang muslim maupun yang non muslim Sama Karena watak itu ya Kayaknya kalau boleh saya ceritakan Penelitian saya watak itu disini disini Kayak momennya Orang kena diabetes Ini biasanya orang yang kena diabetes itu satu Merasa solusinya itu benar Merasa yang harus dipakai terus Kemudian Kalau nyuruh itu kasar Ini diabetes nih Jadi kalau orang diabetes siapapun Itu biasanya tipikalnya begitu Dia kalau udah ngasih solusi Itu orang harus nerima Kalau gak nerima jengkel hatinya dia Pasti mengaruhi dengan pola makannya gak sih Ya kalau udah sakit Suka makan manis gitu Enggak Udah trademarknya seperti ini Enggak ada Enggak ada Seperti itu Enggak ada Itu kan penelitian karena Karena diabetes gula darahnya tinggi Berarti dia suka makan manis Enggak ada seperti itu Jangan merasa bahwa diabetes Dengan obat seperti ini Sembuh Enggak bisa seperti itu Tidak segampang seperti itu Tetapi kalau momennya Ayo kita belajar Untuk kembali ke jalan Allah Nah itu malah bisa Karena apa Allah itu menciptakan semuanya Kita bisa hidup Karena Allah Ta'ala Kalau momennya persoalan Yang cuma koroner Jantung koroner Ini yang membuat siapa Itu yang membuat Allah Karena sifatnya kita Yang tidak baik Hanya itu Nah kalau sifat kita Yang kurang baik di hadapan Allah Ayo kita mohon ampun Kepada Allah Jadi sudah sangat jelas Bahwa kita diminta Bersegera untuk meminta Ampun kepada Allah Jadi kalau kita memang Melakukan kesalahan Ya mohon ampun Tapi kalau kesalahan Enggak lupa Kesalahan sama momennya Saya sama Pak Aji Atau sama Paulin Kemudian saya salah Saya istifarnya Enggak pada Pak Aji Atau sama Pak Paulin Dosa saya masih tercatat disitu Kecuali pada waktu momennya Saya sholat Kemudian ya Allah Saya tadi berkata Mengajak Pak Aji Atau mengajak Pak Paulin Ampuni dosa saya ya Allah Nah itu bisa di Istilahnya Kalau kasarnya Dihapus sama Allah Karena kita sudah memohon ampun Tapi orang gak pernah Jarang seperti itu Jarang Dia hanya cuma Astagfirullahaladzim Walaupun boleh Walaupun itu diajarkan Tetapi kan gak pernah fokus Jadi akhirnya Kita mohon ampun Ini kan global Sangat global Untuk kita Memangnya Untuk cara berpikir kita Yang tidak baik Untuk kita merasa benar Untuk kesombongan Untuk cara kerja kita Itu akhirnya Istifar yang hanya Tiga kali kita sebutkan itu Gak cukup Untuk nalangin Kesalahan atau dosa Yang begitu Banyak kita lakukan Setiap hari Makanya Kalau istilahnya Melakukan perbuatan Tidak baik Itu sudah diceritakan Oleh Allah Ta'ala Walatul gubi aidikum Ilat tahluka Itu sangat jelas Dan janganlah Kamu Menyerumuskan Dirimu Dengan perbuatanmu Ini Di dalam Kebinasaan Jadi Allah itu Sudah menceritakan Dalam Quran Bahwa Kalau kita melakukan Perbuatan Buruk Dosa Dosa Kita kepada orang lain Itu ya dosa Untuk kita sendiri Dan itu Kalau kita tidak Mohon ampun Pada Allah Ta'ala Itu tertulis Gak akan hilang Gak akan hilang Makanya Allah menulis Di dalam Allah itu Memberikan pengetahuan Kita kepada Quran Sudah jelas Kadang orang binasa Itu karena Perbuatannya dia Kita gak usah Melihat Dia perampok Ditebak mati Sama polisi Wah itu kan Karena kelakuannya dia Kita kan nunjuk Orang lain Kita ini loh Yang masih banyak Kan gitu Kalau itu sudah Urusannya mereka Sama Allah Ta'ala Kita Emang kita sudah Bener Kan gitu Pak Ji Betul gak Susah Seperti itu Makanya kita harus Belajar Memahami Bahwasannya Semua ini Adalah ciptaan Allah betul Koroner yang Nyumplik Itu ciptaan Allah karena apa Karena Kesalahan kita Dulunya Kepada siapa Itu masih bisa Kok dikejar Kepada siapa Kalau sudah kepada Siapa itu Jelas dia Bener Oh iya Saya pernah melakukan Ini ini Bu Ya Ini bahasa Jawa lagi ya Bu Ya Meminta maaf Sama orangnya Kemudian mohon Ampunan kepada Allah Ta'ala Berapa tahun Melakukan kesalahan Sudah Berapa tahun Atau berkali-kali Itu Mohon ampun Pada Allah Ta'ala Nah disanalah Insya Allah Nanti Allah akan Mengurangi Kan sudah Dijelaskan Inal Inal Sesungguhnya Amal perbuatan Baik itu Mengurangi Perbuatan Yang buruk Kita Mohon ampun Kepada Allah Ta'ala Itu perbuatan Baik Semakin Memohon ampun Khusus Di bab Yang kita salah Itu Ya dosa Disitu Itu insya Allah Dikurangi Kenapa Enggak kita Pergunakan Pemamanya Saya enggak Kalau yang ini Saya enggak Mau persoalannya Hanya curuh Mohon ampun Sama Allah Enggak masuk Di atal Orang boleh Ngomong begitu Tapi kalau dia Saya ke dokter aja Satu hal Kalau dia seorang muslim Dia langsung Menuju ke arah dokter Dan diakini Dokter itu Mampu Ngobati Dia sudah Menuhankan Ya Istilahnya Dia sudah Menduakan Allah Itu kan Enggak bisa Kita harus Memberikan Pengertian Boleh sih Kedokter Seperti